Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share dan subscribe 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 tentang pelarangan pemasukan media pembawa penyakit, mulut dan kuku, maka berdasarkan Undang-Undang nomor 16, kita lakukan tindakan pengusnahan setelah pemiliknya kita beri kesempatan untuk tindakan re-explor atau penolakan. Ini kapan Pak datangnya? Produk ini tiba di Indonesia pada akhir Maret-Maret yang lalu, dan ini kita berhasil melakukan penegahan bersama teman-teman dari custom BSK Panjumas. Menurut informasi dari pemilik, nanti produk ini akan digunakan sebagai bahan baku herbal. Untuk empelak keringnya 320 kg, sedangkan untuk tanduk keringnya 210 kg. Ini ada pemasukan laporan GDBH PT Petra Deli melakukan laporan pemasukan media pembawa HPHK pada akhir Maret 2019. Nah, setelah diterima oleh petugas pelayanan dokumen, setelah dicat, ternyata yang diimpor berupa galus-galus brison yang merupakan produk ungas, sama bubalus-bubalis yang merupakan tanduk kerbong. Yang keduanya ini merupakan produk dari ungas dan produk dari luminansia, di mana di negara Republik Rakyat Jina itu baru menjadi wabang. Pada akhir bulan Februari, dan berdasarkan permentaraan yang sudah ada, itu juga dilarang pemasukannya. Jadi, dua media penguat tersebut merupakan media yang dilarang pemasukannya. Kemudian kami informasikan ke pemilik, jadi ada, akan dilakukan suatu tindakan, yaitu tindakan karantina berupa penolakan. Suratnya itu kita keluarkan tanggal 27. 27 Maret, kita keluarkan surat perintah penolakan ke pemilik, tapi pemilik kita kasih kesempatan untuk mengurus terlebih dahulu, apakah bisa dilakukan pre-export kembali ke negara Cina atau tidak. Kemudian pada akhir Maret, pemilik menyatakan tidak dapat, karena mungkin karena kerugian akan menambah biaya untuk pre-export. Kemudian dengan adanya surat dari pemilik, menyatakan tidak sanggup untuk melakukan tindakan penolakan, maka dilahirkan dengan tindakan pengusnahan yang dikeluarkan surat perintah pengusnahan pada tanggal 1 April 2019. Pemiliknya itu dari Jakarta, tapi melakukan pemasukan melalui pengusnahan itu. Dokumen itu apa, ada pemasukan apa-apa enggak? Kalau dari dokumen, setelah kita cek itu asli, benar, dan bersama. Cuma ada aturan dari pemerintah Indonesia, kalau itu merupakan barang yang tidak boleh dimasukkan dalam wilayah Republik Indonesia. Itu termasuk pelanggaran enggak ini? Jadi terhadap orangnya emang ada prosesnya bagaimana? Ya, sudah lapor, sudah lapor dan menyerahkan barangnya untuk dilakukan pemeriksaan oleh petugas, jadi tidak dilanjutkan untuk pemeriksaan dilanjut terhadap pengusnahan. Karena dia sudah lapor. Hari ini saya berkesempatan menyaksikan pemusnahan yang dilakukan oleh Balai Garantina Pertanian Semarang. terhadap bahan asal hewan berupa tanduk atau serutan tanduk kerbau dan ampela yang sudah dikeringkan, jadi ampela unggas yang sudah dikering dari negara China. Bahwa barang-barang tersebut atau bahan asal hewan tersebut dilarang pemasukannya ke Indonesia karena di negara China baru terjadi wabah puluh burung maupun penyakit mulut dan kuku. Selamat bekerja teman-teman karantina seluruh Indonesia. Semoga ke depan Indonesia menjadi lebih baik. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya! Jangan lupa like, share, dan subscribe ya! Jangan lupa like, share, dan subscribe ya!